Teman-teman sekalian, yang kedua kita bereskod terkait dengan pengungkapan perkara investasi bodoh robot trading dengan skema piramid atau ponsi. Teman-teman Direkturat Tidak Pidana Eksus telah melakukan pengungkapan dan juga penegakan hukum pindah-pindah pencucian orang dengan tindak pidana asal, tindak pidana perdagangan. Artinya ada dua undang-undang yang dilanggar, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yaitu undang-undang perdagangan. Dalam hal ini, PT Trust Global Career, di mana perusahaan ini tidak memiliki izin trading dan mengoperasionalkannya, menjalankan investasi robot trading dengan nama Viral Bless, di mana hasil kejahatannya dinikmati oleh pengurus dan afiliasinya. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan empat tersangka, di mana tiga tersangka telah diamankan, ditangkap, dan ditahan. Dan ada satu tersangka yang masih DPU dan masih proses pengujarannya. Untuk lebih lengkapnya, kami mempercayangkan Bapak Direktur Tidak Pidana Eksus, Ritjen Wisnu Herbawan, untuk menyampaikan keseberan. Silakan Pak Jepang. Baik, terima kasih Pak Karo. Silakan sekalian, kembali Direkturan Tidak Pembenan Eksus, melalukan upaya paksa terhadap perkara investasi bodoh, ataupun kita lebih kenal dengan robot trading, atas PT Klas Global Karya, biasa dikenal dengan Klas, 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 Klas. Ini saya kira securup ramai di media sosial, terutama di Surabaya, ada beberapa member yang menduduki kantor Pira Roblas. Di sana, pedugian mencapai Rp540 miliar. Namun demikian, kami mendalami adanya dugaan tindak pidana, pidana Undang-Undang Beragangan dengan menggunakan srema konsi atau piramida. Diperkirakan, membernya sudah mencapai sekitar 200 member, dengan investasi sekitar Rp1,2 triliun. Kami, dari Eksus, terus mengungkap pelaku-pelaku investasi bodoh, baik dengan menggunakan, baik ada robot trading, atau binari option, kita terus mengungkap, dan tentunya yang memiliki masyarakat, kita tidak pindah. Untuk perkaranya Pira Blas, saya persilahkan Kasudit DPPI untuk menjelaskan tentang skema dinamidanya, bagaimana proses penangkapannya, dan apa saja bukti-buktinya, serta apa saja di langkah. Silahkan, untuk lebih jelasannya, saya silakan untuk Kasudit 3 menjelaskan perkara tersebut. Terima kasih sudah, bahas waktunya. Mohon izin, saat ini kami sedang mengalami secara tidak perdana pencian uang, dengan tidak perdana asal keberangan, berkaitan dengan Vira Blas. Modusnya adalah, PT Tersdobol Marea memasarkan produk e-book, dengan nama Vira Blas, untuk kepada para membernya, untuk kemudian dapat digunakan, melaksanakan trading. Kemudian dalam pelaksanaannya, uang yang disetorkan oleh para member ini, disetorkan ke exchanger, untuk kemudian dibagi atau disolusikan kepada para pengurus, dan lidernya. Keuntungan yang dijanjikan, dalam berupa keuntungan tetap setiap bulan, dengan metode withdraw, itu sejatinya adalah diambilkan dari uang yang disetorkan oleh para masyarakat sendiri. Jadi, uang yang dikumpulkan itu, tidak dilakukan, tidak digunakan untuk melaksanakan trading, sebagaimana seharusnya. Ini yang kemudian kita tahani, modus tersebut, dan saat ini kami sudah menangkap dan menahan tiga orang. Pak Tersangka, sama FPW, ITAP, dan MU, ini merupakan para pengurus, di PT Trust Global Karya. Barang buku yang tidak kami amankan, adalah dukungan presentasi, pada waktu mereka menghasilkan, maafroduk ini pada bahan lainnya. Kemudian ada uang tunai, sejumlah Rp1.850.000. Rp30.000. Atau sekitar Rp20.000. Kemudian uang tunai, Rp12.000.000. Hukumkan identitas para tersangka, ATM Rp12.000. Token, PAN, Rp22.000. Handphone, Rp82.000. Kemudian ada, kendaraan, ada empat unit kendaraan, yang sudah kita lakukan penyitaan. Tiga, ada di depan, di depan, 22 unit mobil BMW, dan satu unit mobil Jaguar. Satu mobil, masih dalam perjalanan, dari Jawa Timur, ke Jakarta. Pada saat ini, kita sudah merasakan, pemulisan saksi-saksi, dan juga, berapa-apa pembelonkiran, terhadap rekening, beberapa rekening, yang terkait, dengan bisnis proses ini. Kemudian, kita akan terus menerima juti, proses penyidikan ini, dengan melakukan penajaran, dan penelakapan, terhadap satu orang tersangka, yang tadi sudah saya sampaikan, di dalam pencarian. dan melanjutkan, proses penelakapan saksi-saksi, serta penelusuran, yang, patut juga, berasal dari, kendaku dana, yang dipersanakan, dalam perkara ini. Begini, bisa kamu sampai, ya. ya. Ya, saya, salah lihat, jadi, jumlahnya, untuk member, 12 ribu ya, bukan sih, 12 ribu member. Ya, kita berhasil, menitati lima mobil, uang tunai, melukir 68 rekening, dan kami, masih menerusi asetnya. Peman asetnya, yang boleh, disaburkan, mudah-mudahan, dengan, kemampuan, tersing aset dari kami, kami, bisa, dan mengungkap, gimana saja, uang, milik korban. Ya, karena ini, sudah jelas, penipuan, dan bukan, untuk, trading yang benar. Saya, himbaw, apabila masyarakat, akan melakukan, setelah itu, investasi, pertama, cek legalitasnya. Apakah benar, terdaftar, di OJK, dan di Bapak Jem. Ini yang penting, satu, bagaimana di prosesnya. Jadi, ini yang harus, diteliti kembali. Masih ada beberapa perkara, yang kami dalami, terkait dengan, BIN Opsen, ataupun, apa, robot trading ini, nanti, beberapa waktu lagi, kita akan expose lagi, beberapa perkara, keren hal seperti ini. Demikian, pelopan kami. Terima kasih, Pak Direktur, Tidak Bina Lexus. Kami ingin mempersilahkan, teman-teman wartawan, untuk bertanya, bila tidak jelas. Tidak Bina Lexus. sehingga, kita melihat, adanya, pandemi. Sehingga, banyak masyarakat, yang berada di rumah. Kemudian, kedua, banyak yang, yang mengatakan, bahwa, produk ini, produk legal, menguntungkan, dan tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Tidak mungkin rugi. Jadi, silakan, melakukan kegiatan, ataupun masuk dalam, kegiatan robot trading. Kemudian, ada lagi, ada, yang menggembar-gembar, kekayaannya. Itu yang menjadi, daya tarik, masyarakat. Bagaimana mungkin, uang dari 100 ribu, naik 1 juta, sudah naik 2 juta, berguna naik 10 juta, dan seterusnya. Ini yang dicobar, kembar-kembar, sehingga, mereka gak tahu, bisnisnya apa. Dicek oleh, para pendidik, tidak ada trading. Tidak ada, dikibar, ya bahasa, ini usahnya lah, dikibar. Boang semua. Mereka membuangkan, sebuah konten, bahwa, perusahaan ini, untuk legal, dan aman. Tidak ada, tapi tidak. Setelah banyak, kembar-kembarnya, dan tidak bisa membayar kembali, pada kembar-kembar yang lebih, yang dahulu, baru mulai melakukan, kepadanya. Mungkin di media sosial, ada banyak yang, yang saya sampaikan tadi, adanya, menguasai kantor, ya, menguasai kantor, Vialbras di Surabaya, ya, menagih, menagih para pengurusnya, untuk mengembalikan, uang korban. Kalau kita lihat, nanti kita cek, kami belum bisa buka kembingan, ya, kita buka kembingan, nanti setelah kita dapat izin, kita akan melihat, gimana uang tersebut. Kami akan mendalami, terkait dengan, transaksi yang legalnya. Polo de Mane, kita ikuti, polo de Mane, kemana saja, uangnya, kemana saja, uangnya yang sebanyak, kurang lebih 91,2 tahun ini, yang hasil dari, ya, nipu dari para, kita penyedih melakukan koordinasi komunikasi dan kolaborasi, ya, dengan, 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 kemaklian komunikasi. Ini adalah satu, pekerja sama, yang berberan, ya, jadi kita tidak bisa berjaga sendiri, karena ini bercepat, khusus, khusus ya, khusus, kita keundang-undangnya, undang-undang perdagangan, ya, undang-undang BPA TK. Jadi kami, selalu melakukan koordinasi, ya, tadi soyang, tadi mengkoordinasi dengan, teman-teman dari, sahaja prestasi, ya, dan ini apabila, ada permasalahan terkait dengan dugaan tindak di dana, teman-teman dari SWI, menggunakan informasi dari teman-teman. Jadi kita bekerja secara bersama-sama, tidak bisa berjaga sendiri. Nah, jadi kita langsung melakukan koordinasi dan kolaborasi. Kian-kian ya. Ini sudah cukup ya. Baik, terima kasih, teman-teman waritawan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti.